Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, Yunepto disini Video kali ini gue akan sharing terkait testnet dari Taiko Jadi Taiko ini kan sebenarnya memang sudah cukup lama dari tahun lalu Dan dia sudah berkali-kali melakukan berbagai testnet Dan juga di upgrade testnetnya dari yang pertama, kedua, dan seterusnya Dan sekarang ini dia masuk ke testnet terakhir, yaitu Hekla namanya Jadi dia mengumumkan pada tanggal 25 April lalu Mereka meluncurkan testnet baru namanya Hekla Di mana ini dia bilang adalah latest testnet atau testnet terakhir Dengan EIP 4844, dan sekarang sudah dibuka untuk public Jadi Hekla yang EIP 4844 ini, itu dia memanfaatkan sistem BLUPS Dengan DA-nya, supaya transaksi dan gas fee-nya jauh lebih murah Dan kalau gue baca juga mereka bilang bahwa ini akan menjadi terakhir Dan habis itu mereka usahakan secepat mungkin untuk mainnet segera Jadi harapan kita buat teman-teman yang aktif di testnetnya dari kemarin Ataupun yang baru mau ngegarap itu dapat kecipratan porsi tokennya Harapannya sih seperti itu, karena kan dia sudah fix juga ya tokennya itu TKO gitu loh Jadi kita langsung mulai aja Pertama kalian wajib menambahkan jaringan dulu Jaringan Tycho Hekla Layer 2 Ini linknya nanti gue akan taruh di deskripsi video ya untuk add networknya Jadi kalau kalian punya metamask Ataupun punya EVM wallet lainnya Kalian tinggal connect wallet aja, lalu tinggal add to metamask atau ke walletnya Nanti akan bertambah Tycho Hekla Layer 2 Nah lalu yang kedua adalah faucet Jadi faucetnya disini kita wajib membutuhkan namanya ethereum whole sky Jadi gue akan taruh link faucetnya di deskripsi video Jadi kan tinggal claim aja Disini kalian klik aja ethereum whole sky-nya Lalu kalian tinggal masukkan wallet address metamask kalian Terus kalian tinggal request, nanti akan dapat 0,1 whole sky ethereum Dan ini bisa kalian claim setiap 24 jam sekali ya Kalau nggak salah ya, jadi kalian rajin-rajin claim Claim juga tesnya-tesnya token yang lainnya Supaya suatu saat ketika kita butuh kita sudah siap tinggal pakai Selanjutnya ada bridge Nah disini dia sudah tulis selamat datang ke Hekla Final testnet kami Dimana mereka ingin meningkatkan keamanan Dan masalahnya biasanya kalau keamanan tinggi Itu ada delay antara layer 2 ke layer 1-nya Nah disini kita tinggal understand aja Dan dia disini juga dibilang bahwa mereka lagi mengusahakan untuk Mainnet segera Nah disini kalian connect wallet dulu Ke metamask Nah seperti ini Terus kita akan Claim Di whole sky-nya Kalian klik disini You are colony on whole sky Pilih token Pilih horse Seperti ini Lalu mint Nah Terus kan tinggal minting aja tokennya Si horse-nya ini di jaringan whole sky ethereum Nah ini kita tinggal transaction send Tunggu sampai transaksinya berhasil Nah kalau sudah berhasil dia akan muncul token mint successful Nah habis itu selanjutnya kita ke bagian bridge Ya teman-teman tinggal klik disini Bridge-nya atau link-nya akan gue taruh di deskripsi video Ya juga boleh Nah Kalau sudah Kalian tinggal bridge aja tuh Dari whole sky ke jaringan hekla-nya Ya kan tinggal pilih form-nya whole sky to hekla Nah kan bridge itu ada dua aset Yaitu ethereum Dan juga horse Nah kalian masukin aja Misalnya ethereum-nya Kita masukin 0,5 Continue Terus kan tinggal bridge Kirim aja Nah ini kalian tinggal confirm Sampai status bridge-nya berhasil Kayak gitu Nah ini udah berhasil ya Kalau sudah tinggal continue aja Nah terus kalian kirimkan juga horse yang tadi kalian dapatkan Ya jadi disini kan tinggal ke horse-nya Terus kan tinggal maksimalkan juga boleh Kirim semua Lalu tinggal continue Approve Ya kita approve dulu Habis itu nanti tinggal di bridge-kan Kirimkan ke jaringan hekla Nah kalau sudah Klik tombol continue Nah jadi disini kalian tinggal tunggu aja Nanti bridge-nya itu Dari whole sky ke hekla-nya tunggu masuk aja Nah nanti kalau sudah masuk Itu kalian tinggal bridge balik aja Bolak-balik dengan angka yang kecil Misalnya dari hekla ke whole sky-nya Jadi kalian tinggal klik tengah aja balik gitu ya Kalian tunggu masuk Nanti kan tinggal kirimin aja tuh Dikit-dikit aja Intinya tujuannya untuk memperbanyak Jumlah transaksi kalian di blockchain Tested-nya Tyco Hekla-nya Seperti itu Nah kalau sudah kita akan melakukan Swap ya Jadi contoh disini Ethereum-nya udah masuk ke wallet Tyco Hekla-nya Disini kalian bisa cek Di metamask gue Sudah ada muncul ya 0,5 Ethereum Nah ini ada swap-nya Gue udah taruh link-nya juga di deskripsi Swap Hekla Disini kita akan swap sejumlah Ethereum Ke aset lain Jadi disini ada horse Ada Tyco Token Ada USDC gitu ya Kita coba swap dulu ke USDC deh Kita lihat ada nggak pool-nya kira-kira ya Misalnya gue masukin 10 deh Nah dia akan facting Nah tata ada Kita akan coba swap Ya kita kirim aja Sedikit aja Nah ini kalian nanti bisa Perbanyak transaksi ya Jadi kan perbanyak swap Kayak gitu Nah ini swap sudah submit Nah kita tinggal tunggu Di activity Sampai transaksinya Tereksekusi atau berhasil Gitu ya Nah kalau udah Nantinya kan tinggal X aja Terus kan tinggal kirim lagi Swap lagi Misalnya ada Ethereum ke Tyco Token Nah I understand Tinggal masukin misalnya 10 Nah kita tunggu ya Dia akan ngitung Nah ini ternyata Si TTKO-nya Belum ada nih liquidity-nya ya Insurven liquidity for this trade Artinya belum bisa ditransaksikan Kayak gitu Jadi baru Yang USDC-nya doang Nah terus kan juga bisa coba Wrap Ethereum Misalnya kita masukin 0,0012 Tinggal wrap Continue Terus kan tinggal Bayar biaya jaringan Nah sama kan juga Swap ke horse Coba Jadi kan coba-coba aja Kayak gitu teman-teman Ya bisa juga dari horse ke Ethereum atau Horse ke USDC Nah ini kan bisa nih Ya kan Dari Ethereum ke horse Nah ini kan tinggal confirm swap Intinya kalian Perbanyak Transaksi aja Perbanyak nge-swap Kayak gitu Jadi kan bolak-balik Berapa kali Atau berapa puluh kali Misalnya Kan pengen dari horse ke Ethereum Ini kan dapet 50 ya 1-1-1 Berarti kan jadinya 50 kali swap Nah ini kan nge-bulak-balik aja nih Kayak gitu Nah seperti ini ya Ini nge-bulak-balik Nah ini udah transaksinya Ada yang berhasil Execute Deposit Jadi kita Swap aja terus-terusan Perbanyak Transaksi Di sebagian Swap hacklanya Nah kurang lebih ini Contoh Transaksi yang sudah Tereksekusi Kalian bisa lihat Nah ini kan tinggal Perbanyak aja nih Transaksinya Gitu loh Nah selanjutnya Kalau udah swap-swap Tab selanjutnya adalah Kita minting Blastpay NFT Gitu ya Tyco Entry Pass Jadi disini ada Passnya Kalian tinggal Buka linknya Udah gue taruh Di deskripsi video Terus klik Get it now Terus kan tinggal Bayar biaya jaringan Buat minting si Blastpay Hacklanya Kayak gitu Ya gue akan taruh Di deskripsi video Namanya Blastpay Juga kali ya Terus kan tinggal Klik aja Kayak gitu Nah di contoh Gue lagi minting Tinggal tunggu Sampai transaksinya Berhasil Ya ini save mint Kalian bisa lihat Pending Tunggu berhasil Nanti kalian dapat NFT nya Oke Selanjutnya adalah Dari Morky Nah cuma Kalau Morky ini Dia memaksa kita Harus beli token Dia gitu loh Atau Ya beli token lah Intinya lah ya Walaupun dia bilang Addrop gitu loh Nah ini Tas nya kan connect wallet Terus follow twitter nya dia Cek addrop Sama post twitter Nah ini kan coba Gue gak tau bisa di akal atau gak ya Kan coba akalnya klik-klik aja Kayak ini loading Terus kan tinggal Diemin aja Sampai Bisa minting NFT Tycho Hekla Punya Morky Kayak gitu Nah ini tujuannya buat apa Tujuannya buat tambah Koleksi NFT Sama buat Nambah transaksi Kayak gitu Ya Nah ini contoh Udah Follow check post Nah ini baru minting Lalu kan tinggal bayar biaya jaringan Ya Gue akan taruh linknya di deskripsi juga ya Jadi temen-temen tinggal klik-klik aja Nah ini contoh yang Blast Pay nya udah masuk ya Your own nya udah nambah satu gitu loh Tinggal nunggu yang Nah ini Morky juga udah sukses ya Jadi udah terminting Nah kalian juga bisa add to wallet Buat nambahin Biar tampil di Wallet Metamask kalian Kayak gitu Nah Yang terakhir adalah Explore Ecosystem Jadi disini ada websitenya Yaitu Teco.xz Slash Ecosystem Cuma ini tidak semua ya Baru beberapa doang yang udah upgrade ke Hekla Yang kayak tadi gue sebutkan gitu loh Cuma sisanya itu masih yang katla Ya Contoh kayak Kilo X Dan lain-lain Nah ini kalian pantau aja Sampai dia update terbaru Sampai nantinya ada yang Upgrade ke Hekla Kalian langsung kerjain aja Buat nambah transaksi Dan nambah interaksi Dengan Di apps-di apps nya Kayak gitu Oke paling sampai sini sih Untuk test setnya Kita gak tau nanti Test setnya kapan ditutup Jadi kalian garap secepat mungkin Perbaik transaksi Kalau bisa di atas 100 Yang kedua Pantau terus Social media Taiko Buat dapat info terbaru Yang ketiga Ya ini ada resiko Dia akan masuk ke retro Tapi semoga Test set doang udah dapet Harapan gue Jadi kita udah nunggu lama Jadi adalah hasilnya Kayak gitu Oke thank you teman-teman Nonton video Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi Di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Da-da Sampai jumpa